Dalam kegiatan yang diikuti oleh santri, mahasiswa, dan sejumlah unsur lainnya tersebut, Kementerian Agama mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memilih biru perjalanan umroh, terlebih lagi dengan iming-iming harga murah. Sejauh ini, masalah biru perjalanan umroh memang menjadi masalah di seluruh wilayah di Indonesia dikarenakan banyaknya biru perjalanan umroh yang ilegal, sehingga banyak masyarakat yang dirugikan. Saat ini, mengingat daftar tunggu haji yang mencapai 25 tahun, masyarakat diharapkan lebih teliti dalam memilih biru perjalanan umroh. Biru perjalanan umroh yang telah terdaftar bisa dilihat langsung oleh masyarakat di situs Kementerian Agama masing-masing provinsi. Pertama pasti travel, travel berijin, kemudian pasti jadwalnya, kemudian pasti hotelnya, kemudian pasti visanya, kemudian terakhir pasti penerbangannya juga. Nah, lima pasti itu harus dijadikan pedoman untuk seluruh ya. Seluruh orang yang punya niatan baik untuk umroh, tolong pastikan lima pasti itu. Untuk tahun 2019 sendiri, Kementerian Agama mengatakan belum adanya penambahan kuota haji Indonesia maupun embarkasi Aceh sendiri. Untuk tahun depan, Kementerian Agama akan lebih berfokus kepada pelayanan haji agar lebih maksimal dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih.